Intro Masya Allah, jadi ternyata dari hal pegangan tangan yang sangat simpel dan mungkin kita suka tidak sadar kalau itu sesuatu yang simpel tapi ternyata banyak sekali manfaatnya mulai dari meredakan stres, meningkatkan ikatan cinta diantara suami dan istri dan juga tadi menyehatkan jantung katanya ya Masya Allah, dan tentunya dari sisi Islam adalah ketika suami memegang tangan istri dan juga demikian sebaliknya maka dosa diantara keduanya berguguran Masya Allah, jadi memang Allah sudah memberikan keistimewaan bagi suami dan istri untuk mengikat cintanya dihadapan Allah SWT, dosa-dosa digugurkan, cintanya dikuatkan Betul, dan selain itu apa? Selain itu apa kak? Istri juga merasa terlindungi kalau dipegang tangannya sama suaminya Jadi mulai sekarang para suami jangan ragu-ragu pegang tangan istrinya dengan sepenuh hati Tapi kalau lagi masak jangan, nanti gak sesuai-sesuai masaknya Masya Allah, semoga cinta diantara suami dan istri selalu terjaga sampai akhir Amin Nah, kak, nih kakak tahu gak kalau ternyata berhijab syarih itu juga ada hal-hal yang perlu diwaspadai Oh iya, wah ini penting sekali buat kaum perempuan Tapi sesaat lagi tetap di berita islami siang Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, berita selanjutnya adalah mengenai hijab syarih Tapi ternyata berhijab syarih itu tetap ada hal-hal yang perlu diwaspadai Oh jadi, kalau dari kakak ya sebagai seorang laki-laki melihat ketika perempuan mengenakan hijab syarih Maka sudah sesuai dengan apa yang memang sudah seharusnya Tapi ternyata masih ada yang perlu diwaspadai ya Iya, dan ini juga bisa jadi pelajaran juga untuk islami Karena seperti apa sih hal-hal yang perlu diwaspadai itu Langsung aja kita lihat ya Ini dia beritanya Tetap kuas pada dengan hijab syarih Jilbab syarih belakangan ini menjadi tren dan digemari oleh sebagian perempuan muslim di Indonesia Model jilbab syarih ini sudah mulai populer sekitar 2 tahun lalu Di tengah merebaknya jilbab ketat yang sempat menimbulkan kontroversi Bahkan, di awal ramik jilbab syarih di sudut yang strategis Dengan harapan memancing calon pembeli untuk datang Namun jika diperhatikan Penutup kepala model ini terlihat sederhana, tidak berlapis-lapis dan simpel Sehingga membuat perempuan bisa tetap tampil cantik namun tetap syarih Allah SWT berfirman yang artinya Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya Quran Surah An-Nul ayat 31 Pemirsa, apabila kita melihat modelnya yang dipadu dengan rok panjang sampai mata kaki Sebenarnya jilbab dan baju model ini memang lebih cocok untuk perempuan dewasa Namun hati-hati, dibalik indahnya pakaian syarih Karena diam-diam ada setan yang telah melalaikan kita Benarkah itu? Hijab dan pakaian yang syarih memang merupakan pakaian yang Allah senangi Pakaian yang menutup aurat dan sangat cocok untuk kaum hawa Seperti firman Allah yang artinya Hai anak Adam Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu Dan pakaian indah untuk perhiasan Dan pakaian takwa itulah yang paling baik Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Mudah-mudahan mereka selalu ingat Quran Surah Al-Araf ayat 26 Tapi pemirsa, bukan berarti jika kita memakai pakaian dan hijab yang syarih Lalu kita terlepas dari gangguan dan kodaan syaitan Selama kita masih hidup Syaitan akan terus menyesatkan meskipun kita sudah melakukan apa perintah Allah SWT Seperti hijab syarih yang kini kian marak dengan berbagai bentuk dan variasi motif Yang membuat kaum perempuan semakin semangat untuk memiliki dan mengoleksinya Tak ayal, ada yang rela merogoh kocek dalam-dalam untuk membeli model terbaru dari pakaian dan hijab syarih tersebut Ya, dengan inilah setan menjeratnya Mereka menghambur-hamburkan uang untuk mengoleksi pakaian sebanyak-banyaknya Tetapi lupa untuk bersedekah untuk kehidupan di akhirat Pemborosan adalah hal yang tidak disukai oleh Allah Sebagaimana firman Allah Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan kartamu secara boros Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27 Memirsa yang beriman Secara syariat, hijab memang memiliki makna Sebagai pakaian yang menutup aurat dan tidak mengundang dosa Namun, apakah Anda mau hijab syarih ini hanya mendatangkan tabaruj untuk kita? Maka melikilah hijab syarih sepandunya Dan sederhanakanlah penampilan kita Saat kita mengunjungi toko busana muslim Kita harus pintar memilah-milah pakaian Pilihlah dengan harga yang terjangkau dengan kemampuan kita Dan jangan bertujuan membeli pakaian untuk perhiasan Karena dalam surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya Kecuali yang biasa nampak daripadanya Quran Surah Nur ayat 31 Ayat tersebut menunjukkan adanya Perintah bagi perempuan untuk menyembunyikan perhiasannya Dan sangat disayangkan Apabila seorang perempuan berpakaian Namun pakaian tersebut justru dijadikan sebagai perhiasan Yang menyebabkan kaum lelaki melirik dan tertarik pada kita Pemirsa beriman Tidak ada yang salah jika kita ingin mengikuti perkembangan tren saat ini Tetapi sebagai muslimah juga harus memperhatikan ahlak dan sedekah Alangkah semakin indah perempuan jika sudah menutup aurat Memperbaiki ahlak Menguatkan iman Dan memperbanyak sedekahnya Amin Nah syariat hijab memang memiliki makna Sebagai pakaian yang menutup aurat Dan tidak mengundang dosa Namun apakah anda mau Hijab syari ini hanya mendatangkan tabaruj untuk kita Maka melikilah hijab syari setelunnya Dan sederhanakanlah penampilan kita Saat kita mengunjungi toko busana muslim Kita harus pintar memilah-milah pakaian Pilihlah dengan harga yang terjangkau dengan kemampuan kita Dan jangan bertujuan membeli pakaian untuk perhiasan Karena dalam surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya Kecuali yang biasa nampak daripadanya Quran surah Nur ayat 31 Ayat tersebut menunjukkan adanya Perintah bagi perempuan untuk menyembunyikan perhiasannya Dan sangat disayangkan Apabila seorang perempuan berpakaian Namun pakaian tersebut justru dijadikan sebagai perhiasan Yang menyebabkan kaum lelaki melirik dan tertarik pada kita Pemirsa beriman Tidak ada yang salah jika kita ingin mengikuti perkembangan tren saat ini Tetapi sebagai muslimah juga harus memperhatikan ahlak dan sedekah Alangkah semakin indah perempuan jika sudah menutup aurat Memperbaiki ahlak Menguatkan iman Dan memperbanyak sedekahnya Amin Jadi memang sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup itu Pasti akan selalu ada godaannya Termasuk walaupun kita sudah berhijab syari Betul sekali Sudah diingatkan bahwa ketika Ingin belanja Belanja jilbab Karena memang model macam-macam Tapi yang paling penting jangan boros Jangan nafsu Kemudian jangan menghambur-hamburkan uang Betul sekali Secukupnya saja Betul Kadang-kadang kan melihat di online, di instagram Wah ada yang jual bau kusis Ada yang menarik Ada yang menarik Model baru, warna baru Buru-buru beli ternyata Tapi duitnya tidak di alokasikan yang tepat Itu jadi mungkin lebih berhati-hati insyaallah Betul sekali Sekarang kita di capsa Segmen satu tadi kita punya berita tentang Rasulullah dan ayat-ayat teguran Betul Jadi Rasulullah sebagai manusia biasa Tidak lepas juga dari teguran yang Allah berikan Dan ini juga mengingatkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang otentik dan asli dari Allah SWT Betul Dan berita kedua tadi tentang rahasia di balik pegangan tangan antara suami dan istri Itu dia Ini menjadi semangat bagi kita Suami dan istri Untuk terus pegangan tangan Menggugurkan dosa Dan juga ada sisi kesehatan di baliknya Betul sekali Terakhir tadi adalah tentang hijab syarih Betul sekali Dan insya Allah semoga semuanya bermanfaat ya Untuk kita semua Amin Dan jangan lupa untuk mention twitter kami di Atberiman underscore tv Dan jangan lupa juga untuk follow instagram kami di Atberiman underscore trans tv Jadi kalau misalnya ada kritik dan saran silahkan mention kami Baik terima kasih untuk perhatiannya Saya Duda Harino Dan saya Alisa Sumanono Kami undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maka melikilah hijab syarih setelunnya Dan sederhanakanlah penampilan kita Saat kita mengunjungi toko busana muslim Kita harus pintar memilah-milah pakaian Pilihlah dengan harga yang terjangkau dengan kemampuan kita Dan jangan bertujuan membeli pakaian untuk perhiasan Karena dalam surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya Kecuali yang biasa nampak daripadanya Quran surah Nur ayat 31 Ayat tersebut menunjukkan adanya Perintah bagi perempuan untuk menyembunyikan perhiasannya Dan sangat disayangkan Apabila seorang perempuan berpakaian Namun pakaian tersebut justru dijadikan sebagai perhiasan Yang menyebabkan kaum lelaki melirik dan tertarik pada kita Pemirsa beriman Tidak ada yang salah jika kita ingin mengikuti perkembangan tren saat ini Tetapi sebagai muslimah juga harus memperhatikan ahlak dan sedekah Alangkah semakin indah perempuan jika sudah menutup aurat Memperbaiki ahlak Menguatkan iman Dan memperbanyak sedekahnya Amin Pesariat hijab memang memiliki makna Sebagai pakaian yang menutup aurat Dan tidak mengundang dosa Namun apakah Anda mau hijab syarih ini hanya mendatangkan tabaruj untuk kita Maka melikilah hijab syarih setemunya Dan sederhanakanlah penampilan kita Saat kita mengunjungi toko busana muslim Kita harus pintar memilah-milah pakaian Pilihlah dengan harga yang terjangkau dengan kemampuan kita Dan jangan bertujuan membeli pakaian untuk perhiasan Karena dalam surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi Dan janganlahnya Hai anak Adam Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu Dan pakaian indah untuk perhiasan Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Mudah-mudahan mereka selalu ingat Quran Surah Al-Araf ayat 26 Tapi pemirsa Bukan berarti jika kita memakai pakaian dan hijab yang syarih Lalu kita terlepas dari gangguan dan kodaan syaitan Selama kita masih hidup Syaitan akan terus menyesatkan meskipun kita sudah melakukan apa Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Seperti hijab syarih yang kini kian marak Dengan berbagai bentuk dan variasi motif Yang membuat kaum perempuan semakin semangat untuk memiliki dan mengoleksinya Tak ayal ada yang rela merogoh kocek dalam-dalam untuk membeli model terbaru dari pakaian dan hijab syarih tersebut Ya dengan inilah setan menjeratnya Mereka menghambur-hamburkan uang untuk mengolesi pakaian sebanyak-banyaknya Tetapi lupa untuk bersedekah untuk kehidupan di akhirat Pemborosan adalah hal yang tidak disukai oleh Allah Sebagaimana firman Allah Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan kartamu secara boros Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27 Pemirsa yang beriman Secara syariat hijab memang memiliki makna Sebagai pakaian yang menutup aurat dan tidak mengundang dosa Namun apakah anda mau hijab syarih ini hanya mendatangkan tabaruj Untuk mereka menampakkan perhiasannya Kecuali yang biasa nampak daripadanya Quran Surah Nur ayat 31 Ayat tersebut menunjukkan adanya Perintah bagi perempuan untuk menyembunyikan perhiasannya Dan sangat disayangkan Apabila seorang perempuan berpakaian Namun pakaian tersebut justru dijadikan sebagai perhiasan Yang menyebabkan kaum lelaki melirik dan tertarik pada kita Pemirsa beriman Tidak ada yang salah jika kita ingin mengikuti perkembangan tren saat ini Tetapi sebagai muslimah juga harus memperhatikan ahlak dan sedekah Alangkah semakin indah Perempuan jika sudah menutup aurat Memperbaiki ahlak Menguatkan iman Dan memperbanyak sedekahnya Amin Oh jadi memang sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup itu Pasti akan selalu ada godaannya Termasuk walaupun kita sudah berhijab KRI Betul sekali Sudah diingatkan bahwa ketika ingin belanja Belanja jilbab Sekarang kan memang model macam-macam Tapi yang paling penting jangan boros Jangan nafsu Kemudian jangan menghambur-hamburkan uang Betul sekali Secukupnya saja Betul Kadang-kadang kan melihat di online, di instagram Wah ada yang jual bau kusis Ada yang menarik Ada yang menarik Model baru, warna baru Buru-buru beli Ternyata tapi duitnya Tidak dialokasikan yang tepat Jadi mungkin lebih berhati-hati Insyaallah Betul sekali Mari kita di cap ya Segmen satu tadi kita punya berita tentang Rasulullah dan ayat-ayat teguran Betul Jadi Rasulullah sebagai manusia biasa Tidak lepas juga dari teguran yang Allah berikan Masya Allah Jadi ternyata dari hal pegangan tangan yang sangat simpel Dan mungkin kita suka tidak sadar kalau itu sesuatu yang simpel Tapi ternyata banyak sekali manfaatnya Mulai dari meredakan stres Meningkatkan ikatan cinta diantara suami dan istri Dan juga tadi menyehatkan jantung katanya ya Masya Allah Dan tentunya dari sisi Islam adalah ketika suami Memegang tangan istri dan juga demikian sebaliknya Maka dosa diantara keduanya berguguran Masya Allah Jadi memang Allah sudah memberikan keistimewaan Bagi suami dan istri Untuk mengikat cintanya Dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dosa-dosa digugurkan Cintanya dikuatkan Betul Dan selain itu apa? Selain itu apa kak? Istri juga merasa terlindungi Kalau dipegang tangannya sama suaminya Jadi mulai sekarang para suami Jangan ragu-ragu Pegang tangan istrinya dengan sepenuh hati Tapi kalau lagi mosak jangan Nah nanti gak selesai-selesai masanya Masya Allah Semoga cinta diantara suami dan istri Selalu terjaga Amin Sampai akhir Amin Amin Nah kak Nih kakak tahu gak Kalau ternyata berhijab syarih itu Juga ada Ada hal-hal yang perlu diwaspadai Oh ya Wah ini penting sekali buat kaum perempuan Tapi sesaat lagi tetap di berita islami siang Nah seperti yang tadi sudah saya sebutkan Berita selanjutnya adalah mengenai hijab syarih Tapi ternyata berhijab syarih itu tetap ada hal-hal yang perlu diwaspadai Oh jadi Kalau dari kakak ya sebagai seorang laki-laki melihat ketika perempuan mengenakan hijab syarih maka sudah sesuai dengan apa yang memang sudah seharusnya Tapi ternyata masih ada yang perlu diwaspadai ya Iya dan ini juga bisa jadi pelajaran juga untuk Isha Karena seperti apa sih hal-hal yang perlu diwaspadai itu Langsung aja kita lihat ya Ini dia beritanya Tetap waspada dengan hijab syarih Jilbab syarih belakangan ini menjadi tren dan digemari oleh sebagian perempuan muslim di Indonesia Model jilbab syarih ini sudah mulai populer sekitar 2 tahun lalu Di tengah merebaknya jilbab ketat yang sempat menimbulkan kontroversi Bahkan di awal ram jilbab syarih di sudut yang strategis Dengan harapan memancing calon pembeli untuk datang Namun jika diperhatikan Penutup kepala model ini terlihat sederhana Tidak berlapis-lapis dan simpel Sehingga membuat perempuan bisa tetap tampil cantik Namun tetap syarih Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya Quran surah Anul ayat 31 Pemirsa Apabila kita melihat modelnya yang dipadu dengan rok panjang sampai mata kaki Sebenarnya jilbab dan baju model ini memang lebih cocok untuk perempuan dewasa Namun hati-hati Di balik indahnya pakaian syarih Karena diam-diam ada setan yang telah melalaikan kita Benarkah itu? Hijab dan pakaian syarih Memang merupakan pakaian yang Allah senangi Pakaian yang menutup aurat dan sangat cocok untuk kaum hawa Seperti firman Allah yang artinya